Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan merekomendasikan sebuah aplikasi scanner di smartphone yang menurut saya ini bagus banget aplikasinya dan ini bisa mempermudah teman teman dalam scan sebuah dokumen khususnya jika memerlukan file scan pdf ataupun memerlukan file text supaya tidak mengetik ulang oke langsung saja pertama teman teman silahkan masuk ke playstore download aplikasinya nama aplikasinya adalah pflat scan nah yang ini kalau sudah ditemukan silahkan teman teman install karena saya sudah menginstall saya tinggal membukanya saja nanti pada saat menginstall teman teman tinggal oke oke saja dan ikutin tutorialnya dan memang sekarang enggak sulit juga sih mudah banget kita langsung buka saja nah kurang lebih tampilannya seperti ini nanti ada garis bantu yang akan mempermudah teman teman untuk men-scan sebuah dokumen dimana garis ini akan mengikuti lekukan dari buku atau dokumen yang akan kita scan kita tinggal arahkan saja nah dia akan mengikuti garis garisnya akan mengikuti lakukan buku yang akan kita scan ini jadi ini sangat bagus dan mudah banget kita coba arahkan seperti ini jadi teman teman tidak usah khawatir ketika takut tidak lurus dan takut tidak pas karena si garisnya itu sudah akan mengikuti lakukan dari buku yang akan kita scan seperti ini nah kalau sudah merasa dirasa pas kita tekan capture saja seperti ini nah kita tunggu prosesnya sampai selesai nah kalau sudah kita tinggal klik preview saja dan inilah hasilnya hasilnya kurang lebih seperti ini dan menurut saya ini jelas banget gitu ya hasil scanannya kemudian juga ini apa bentuk dan posisinya juga seperti yang kita harapkan juga nah dan ini mudah sekali kalau teman teman mau merubah ke bentuk text nah disini tinggal klik saja kenali text kita tunggu prosesnya sampai selesai nah kalau sudah seperti ini teman teman tinggal klik text saja set seperti ini nah maka dia akan berubah menjadi text dan teman teman tidak usah mengetik ulang lagi ini hasil scannya dan ini kalau kita akan rubah ke text ini nanti tinggal copy paste kemudian teman teman tinggal pindahin saja mau dipindahin ke word atau mau dipindahin ke dalam bentuk pdf nah nanti teman teman tinggal klik export saja disini ada 3 bentuk file export yang pertama pdf yang kedua zip dan yang ketiga file text atau supaya nanti bisa kita buka di microsoft word seperti itu oke itu saja tutorial dari saya mudah mudahan bermanfaat selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba